Nah ini kita liat ya, kita kasih mencret kayak Shinobu nya 600 anjir, 600 ribu co Udah nih mati co, ini kena skill 2 nya Gurugai mati ya Shinobu ya Gak kan mati kan langsung Halo semuanya kembali channel gue aja di video kali ini gue bakal coba untuk main game Heroes Combat lagi teman-teman Dan oke, jadi di video kali ini karena sudah banyak banget yang mintain gimana caranya meningkatkan CP dengan cepat Di video kali ini gue bakal coba bikin teman-teman ya Sebenernya sih ini udah agak telat ya karena ini game sudah rilis sekitar semingguan Cuman menurut gue tidak masalah, mungkin siapa tau disini masih ada new player yang masih kebingungan sama sistem di game ini ya Dan kalau misalnya kalian pengen tambah-tambahin boleh juga komen di bawah guys Karena takutnya nanti gue ada yang kelewat atau gimana ya kan Disini gue bakal coba kupas tuntas sebisa mungkin gimana cara meningkatkan BP Gue bakal mulai dari bagian pertama dulu deh, dari line up dulu ya Disini kalau misalkan kalian lihat guys disini ada 3 pase ya Ada hero, ada orb, sama ada signet Ini ketiga-tiganya ini bisa meningkatkan power tinggi banget Gue disini bakal mulai dari hero dulu Hero disini fungsinya adalah kalian bisa ningkatin level Misalkan kayak Gojo gue disini ya Itu disini tingkatin juga semuanya Sampai maksimal guys Sampai maksimal Nah kemudian disini juga ada yang namanya rank up Rank up disini Ini fungsinya buat naikin kayak apa ya bahasanya ya Kayak plus-plus gitu lah ya Cuman disini kalian bakal ngabisin banyak banget stamina Tapi tenang aja guys ini kalian bisa langsung auto-auto saja Kalau misalkan kalian males tinggal di auto saja Misalkan kayak gue disini Gue langsung gas kan disini auto ya Ini pokoknya sekali auto tuh ngabisin 50 dan dapet 10 item Nih lagi Aduh kurang 20 guys yaudah lah ya Intensi nanti bisa ningkatin power Dan ini signet gue tuh bisa ningkatin power kurang lebih Sekitar 2.000 sampai 3.000 lah 2.000 sampai 4.000 lah Gue agak-agak lupa ya Pokoknya sekitar segituan Terus yang selanjutnya adalah startup Ini sudah pasti buat ningkatin bintang ya Yang dimana membutuhkan yang namanya Shard sebanyak mungkin guys ya Semakin tinggi bintang kalian Shard yang dibutuhkan semakin banyak Dan juga kalau misalkan kalian sudah Bintang 1 bahasanya apa ya Bintang 6, bintang 7 Itu kalian nanti bakal aktifin yang namanya awaken-awaken Dan juga untuk upgrade yang membutuhkan ginian Ini kalian bisa beli di shop saja ya cuy Terus yang selanjutnya adalah dari orb Nah orb ini adalah ini guys Enhance Kita bakal ningkatin Orb ini tuh berpengaruh sama level kalian Jadi kalau misalkan level kalian meningkat Orb kalian juga bisa ditingkatin Misalkan kayak gue disini Tadi kan level 48 Berarti disini sampai 145 guys levelnya ya Ini kalian tingkatin semuanya Nah ini udah ya Nah kemudian yang selanjutnya Selain dari Enhance Kalian juga bisa namanya police Nah untuk police ini Kalian membutuhkan ginian Ini kalian bisa ngambil Dari Ini dari sini Bentar ya Gue coba liatin ya Dari sini guys Dari transmigration Kalian langsung claim saja Nah disini gue ada 1600 ya Gue bakal coba Untuk yang namanya upgrade guys Nih ya kita langsung police aja Gue disini lagi fokusin ke ini Ke guru guys sebenernya sih Kita upgradein dulu deh guys Dia dulu deh ya Semoga naik level ya Kita langsung police Aduh kurang guys ternyata ya Ini pokoknya setiap kali naik level Itu plusnya lumayan Sekitar 2000-3000an Dan untuk startup disini juga sama Itu ngambil dari tempat Yang tadi kita lakuin Dan ini bisa ningkatin Ini Namanya apa nih Bintang-bintangnya guys ya Misalkan disini contoh Gue pengen ningkatin Bintangnya si ini deh Si Gojo deh ya Gojo kita ningkatin Kita naikin Nah naik tuh ya Ningkatin powernya berapa guys Ini 126.000 ya Kita naikin lagi Oke naik sekitar 1100 ya Naik 1100 Nah kemudian ada glip Nah glip ini juga sama nih Ini kalian bisa farming juga Aduh ini gue sayang Cuma ada 21 doang sih guys Tapi gue bakal Aduh kurang guys Gue disini lagi fokusin ke guru guy ya Mungkin ini kita skip aja Ini kalian bisa ningkatin power juga Yang dimana disini Nanti bakal ini nih Kalo misalkan kalian Sudah full mencapai 5 Ini kalian bakal R nya tuh bakal meningkat terus ya Elite R 1, 2, 3 Dan seterusnya guys Terus yang selanjut adalah Signet Nah ini Signet nih Banyak yang salah nih ya Disini Signet guys Kalian kalo misalkan liat Ini kan ada rekomendasi Nah sebaiknya kalian Setiap karakter menggunakan Yang direkomendasiin ya Sebenernya sih Maka yang lain bisa Cuma kalian mendingan Maka yang direkomendasiin saja ya Karena biar lebih bagus Dan juga guys Kalian jangan pernah berpikiran Disini kan kalo misalkan kalian liat Set statnya ya 2 piece set meningkatkan 5.400 Kemudian untuk 4 nya Seri attack 1.200 Nah kemudian misalkan Kadang lagi pake defender Terus kalian Pengen yang namanya Makanya 2-2 Supaya nanti attacknya Bisa menjadi 10 ribuan Nah itu gak bisa guys ya Jadi disini kalo misalkan kalian Menggunakan 2 set Misalkan ini 2 set hati Terus ini sebelah kiri 2 set tangan Nah itu gak bisa aktif 2-2 nya guys Cuma aktif 1 doang ya Makanya disini Untuk 1 set signet ini Pastiin Kalian 4-4 nya tuh Make yang sama semua Misalkan kayak ini Ini sama semua Terus Ini sama semua ya Ini sama semua tuh ya Nanti jadi ujung-ujungnya Kalian harus menggunakan Yang sama guys Jangan sampe yang berbeda ya Next yang selanjutnya Ada hero ya Disini kalian Wajib yang namanya Bintangin semua ya Bintangin semua Jadi kalo misalkan kalian Setiap kali gaca Dan karakter bisa dibintangin Langsung gaskan saja Bintangin guys ya Karena nanti bisa meningkatkan power Lumayan tinggi banget Temen-temen ya Terus yang selanjutnya Kita langsung ke leader Nah dari leader ini juga nih Kalian Kalo misalkan Menggunakan set yang kuning ini Itu bisa meningkatkan power Sekitar 12 ribuan guys Ingat gue ya Dan sekarang Gue pun lagi nabung Buat Unlock yang warna kuning lagi guys Ya Ini kalian kalo misalkan pengen Ganti-ganti skill Itu kalian Beli-beli dari shop saja Itu bisa ya Dari sini Terus juga harus Di upgrade juga guys Upgrade tuh ya Ningkatin 2 ribu Lumayan ya kan Kemudian yang selanjutnya Dari rank up Itu juga sama Ini kalian farming-farming Pasti bakal dapet lah ya Terus kalo skill ini Yang tadi guys Di unlock-unlock Ini kayak ada ngechat cuy Next guys Dari leader Kita langsung ke favorite Nah Favorite ini ada hubungannya Sama yang hero tadi Jadi kalo misalkan kalian Udah dibintangin Jangan lupa langsung ke Favorit Favorit Nah nanti disini Kalian bakal upgrade nih Misalkan contoh Contoh misalkan ya Contoh aja misalkan Rei Ayanami Naik bintang Nah kalian upgrade-upgrade Satu persatu ya kan Upgrade-upgrade satu persatu Ini karena gue udah upgrade Jadi udah gak bisa kasih contoh lagi ya Ini kalian dari favorit Satu karakternya ya Tergantung karakternya juga sih SR atau SR ya Itu pokoknya bisa Nikatin power sekitar 2 ribu sampai 4 ribu Atau mungkin bisa lebih Kalo misalkan Bintangnya sudah tinggi Seperti ini Ini ya Bintangnya udah tinggi banget Si Rem Rei Ayanami ya Ini udah tinggi banget guys Terus yang selanjutnya Dari Affinity Ini juga sama nih Ada total Affinity Stat Bonus Ini kalian bisa ngambil Dan jangan lupa juga guys Visit ya Kalo misalkan kalian Karakternya SSR ya Butuh SSR Itu bakal dapet 5 fragment Tapi kalo misalkan Kalian ngambil yang SR Itu kalian bakal dapetin 10 Nah ini gue gak bakal ngambil dia aja ya Supaya nanti bisa di upgrade guys Terus jangan lupa juga Hatinya nih Di upgrade juga guys Ini hati gini aneh ya Hati jangan lupa di upgrade Misalkan contoh Nah itu ya Affinity nya tuh harus Ditingkatin guys Supaya nanti Stat nya juga nyambung ya Next ada Land of Trial Nah ini guys Ini adalah Stat yang bisa Tinggiin tuh cukup tinggi ya Disini power gue 973 Gue bakal bikin 1 juta Disini tuh banyak yang nanya guys Apakah worth it Untuk nge-unlock Apa namanya Slot yang keempat Atau enggak Jawabannya adalah Worth it sekali Temen-temen ya Jadi kalo misalkan kalian Udah gak tau pengen gacha siapa Mendingan kalian unlock aja Diamond nya buat nge-unlock slot ini guys Nih gue bakal coba liatin ya Kita bakal dapet berapa nih powernya guys Kita liat ya 9000 Tergantung sih Gue soalnya tadi yang ini Yang apa yang ini Yang Ini Itu bisa ningkatin 20.000 guys 20.000 Gue lupa yang ini atau yang ini gitu Kayaknya ini sih Ningkatin 20.000 tuh temen Ya Jadi ini bagus banget Ini kalian Jangan lupa untuk dipasang Itu kan Tambahan lagi 5000 guys Disini gue bakal coba unlock lagi ya Kemudian yang selanjutnya Kita langsung ke Title Nah ini Title juga Perlu nih guys ya Ini Title cuman Dia ini Harus beli-beli gini Ini kalian kalau misalkan Butuh yang biru Ini kalian belinya harus dari shop Dari shop Ini kalian kalau misalkan beli Langsung ke PVP drill saja Langsung ke sini Langsung ke shop Nah ini kalian bisa beli disini nih Dia bakal refresh Setiap hari Senin guys Ya ini gue gak tau lagi nih Apakah bisa beli di tempat yang lain Itu gue gak tau sama sekali guys Jadi mungkin kalau misalkan ada tau Silahkan komen di bawah ya Ini gue bakal coba ngambil juga disini Karena buat ngabisin guys ya Buat ngabisin ginian Terus kita lanjut lagi teman-teman Tadi lagi di Eh sorry lagi di favorit ya Ini Title Wajib kalian kelarin juga Dan taktik disini guys Ini taktik nih Bisa nikatin power Sumpah Kenceng banget teman-teman ya Disini kalian juga harus baca-baca guys ya Ini kalian sebenarnya dari yang Ini kan ada beberapa tahap nih Ada formation Kelas Ada start Sama overall ya Nah kalian baca-baca aja guys Ini sebenarnya kalian gak Gak perlu semuanya Di unlock disini Yang penting kalau misalkan poinnya sudah mencukupi Dan sudah bisa unlock yang class Kalian fokus yang class aja teman-teman Karena nanti di class ini Kalian tuh bisa nikatin power ya Satu kali upgrade doang teman-teman Itu nikatin 3000 cuy Ya ini gue udah unlock berapa nih Udah 3 Ini 4 Ini 2 Disesuaikan saja guys Ini kalian juga bisa baca nih ya Ada roll-rollnya juga Ini gue fokus ke defense Karena ini Karakter gue rata-rata defense ya Jadi gue fokusin ke defense guys ya Ini kalian coba-coba aja Ningatin powernya tinggi banget Terus yang selanjutnya adalah Batch Nah ini Batch ada sistem levelnya juga teman-teman ya Jadi disini kalian sebisa mungkin Fokusin ngambil yang warna Kuning ini ya Karena kuning ini tuh Startnya tuh bagus banget Bisa dapetin start ini nih All attack 500 Gila cuy Nah kalau misalnya kalian pengen upgrade Ini bisa juga disini Ini sistemnya ada level teman-teman ya Jadi ada level 26 ya Level 20-an Ini level 40-an Ini level 50-an tuh ya Ada level-level lagi tuh cuy Nanti kalian Kalau misalkan Udah level-level tertentu Kalian Fokus ngambil yang kuning-kuning lagi guys ya Gak perlu khawatir Kalau misalnya kalian udah pernah di haunt ya Misalnya kayak udah di upgrade-upgrade gini ya Terus kalian ganti equip yang level 42 Apakah bakal hilang? Enggak guys Ini tetep bakal ngikut ya Tetep bakal ngikut teman-teman Terus yang selanjutnya adalah Star Spirit Nah ini Star Spirit ini Kalian bisa farming dari Nanti bakal kok silat ya Intinya disini kalian bisa dapetin Start yang cukup banyak banget Dari Star Soul ini ya Star Soul ini tuh kalian bisa dapet dari shop Sama dari dungeon Nanti bakal kita tes ya Ini gue udah gak bisa kasih contoh Karena udah ini guys Udah sempet gue upgrade-upgrade ya Intinya disini naikin powernya tuh tinggi banget guys Bisa Tergantung sih kalian upgrade-nya yang mana ya Karena kalau misalnya kalian upgrade-nya yang Cupu-cupu Yang cere-cere Ya dapetnya dikit ya Tapi kalau misalnya kalian upgrade-nya yang Full warna ungu Misalkan Boi itu Naiknya tuh tinggi banget ya Dan oke Paling sih cuma itu doang guys Ini untuk yang dua ini Masih belum bisa ya Karena level masih kurang teman-teman Paling sih Iya udah cuma itu doang ya Udah gak ada lagi guys Yang harus dilakuin ya Ini untuk dapetin yang tadi guys Nih dari sini Dari Cosmic War ya Dari Cosmic War Nah kalian bisa gacha dari sini nih Dari sini ya Gue mungkin bakal coba langsung aja ya Gaskan Nah ada Gojo lumayan Sebenernya kalian kalau misalkan pengen Nge-refresh silahkan sih Cuma kalau Gojo sih gak usah ya Karena ini masih awal-awal Jadi kita gaskan aja guys Karena ujung-ujungnya pasti bakal bisa di-upgrade ya Nih Star Spirit Misalkan di Gojo Nah ini Misaka nih ya Gue bakal coba upgrade nih Ini ada Gojo sama si Misaka ya Dan ini statnya guys Kalian baca di sebelah kanan ya Ini stat-statnya Atau kalau misalkan kalian pengen nungguin Misalkan kalian pengen nungguin Siapa lagi gitu ya Kalian misalkan pengen nungguin ini Si Levi ya Kalau misalkan kalian dapet Levi ya guys Itu kalian statnya bakal ini Yang dapetin nih All Attack tuh ya Jadi terserah kalian sih Kalian mau langsung upgrade atau gimana Gue sih kayaknya bakal nunggu aja kali ya Biar All Attacknya nih kata lumayan guys ya Oke paling sih cuman itu doang temen-temen ya Terakhir deh kita bakal coba PvP guys Karena gue PvP jarang nyenggol-nyenggol juga nih ya Kita lawan siapa? Lawan dia kah? 855 Oke kita gaskan ya Ini kalau gue kalah sih Kebangetan cuy Oke dia mah kayak Timber nih guys Wah ini ngeri sih cuy Timber tuh ngeri ya Timber tuh ngeri guys Madara sama Ace Mana kita langsung dikurangin lagi anjir Gak bisa ultimate cok si Chigo gue Slow guys Slow guys Slow guys Kita teori Teori comeback kita ya Teori comeback guys Teori comeback Teori comeback Ada shield bagian depan Aman aja Aman aja Aman aja Deset Burning semua bro Burning semua bro Belum aja dikasih sama gaya kita guys Gaya kita udah B3 temen-temen Kesena meku nih yuk Nice energy reduction Anjir dia udah pake burn Pake poison juga ya Gila juga ini orang guys Langsung sikat Gesuga Tenso 200 bro Satu orang 100 ribu ya Slow guys Slow guys Slow guys Nah kita kasih poison Mampus kena tuh ya 5 orang kena poison Buset kita juga kena racun Kena poison juga guys Sakit coy Ngeri nih guys Ngeri 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 Anjir sekali ngeri 300 ya Nah ini kita liat ya Kita kasih mencret guys Shinobu nya 600 anjir 600 ribu co Udah nih mati cuy Ini kena skill 2 nya Guru Guy mati ya Shinobu ya Akan mati kan langsung Anjir Dikasih mencret cuy Sumpah Guru Guy terlalu broken Ke single targetnya cuy Udah udah Ini gue udah fokusin Ichigo sama si Guy aja loh ya Karena mereka Satu tim yang sama guys Gak bisa dipisahin Anjir Bisa bikin mencret Single character bro 600 ribu je Gak masuk akal cuy Emang sih Tapi sih untuk endgame Emang ngeri sih guys Untuk endgame Tim burning tuh ngeri guys Jadi Solusinya ya Kalo misalnya kalian Gak pengen Kalah sama tim burning ya Bawa ini Bawa Elizabeth guys Aman Terjamin aman ya Pake Elizabeth ya Karena Elizabeth itu Ultimata ngilangin Satu dispel cuy Keseluruh party ya Ngilangin satu Dispel debuff ya 600 aja Langsung mencret ya 600 ribu cuy Udah lah ya Ini sisa si healer doang Dia ngapain Nanyang si admin Oke MVP nya Shinobu ya Set 2 juta guys Dimake nya Shinobu Anjir Lumayan ngeri sih Lumayan ngeri Lumayan ngeri Tapi ya Intinya seperti itu sih guys Coba aja kita cek ya Seinget gue Elizabeth cuy Yang bisa Yang bisa counter tuh Elizabeth guys Kalo dia ini gak bisa cuy Dia seinget gue cuman Satu ini doang Satu karakter doang guys Coba kita liat ya Tuh kan dispelling Satu buff Ini kan Nge healnya nih Ke lowest HP kan Ke lowest HP Dan dia bisa nge dispelling Satu debuff Berarti ini dia cuman Bisa ngilangin Ke satu orang doang guys Si siapa namanya Rei Ayanami ini Kalo misalkan Elizabeth Coba kita liat ya Elizabeth Ini gue masih udah bintang 4 nih guys Elizabeth disini Bukan Dia di ultimata guys Dia di ultimata Oke nah bener kan liat nih ya Nge heal semua Semua team ya 40% dari Attacknya si Elizabeth Dan bisa dispel Satu debuff From them ya From them ya Jadi Semua party tuh Bisa nge dispel Debuffnya ya Dari Dari skillnya si Elizabeth ini guys Ini kalian bawa Bawa Elizabeth guys Ketemu team burn Itu enak banget temen Gak bakal ini cuy Burnnya bisa langsung hilang ya Tapi ya Mungkin sampai sini dulu aja temen ya Kalo kalian suka sama video gue Silahkan like Kalo lo enggak suka Silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Adah Sampai jumpa di video selanjutnya